Oke teman-teman, sebelum melihat progres pembangunan flyover Tegaluar yang akan menjadi jalur akses ke stasiun kereta cepat Tegaluar Inilah beberapa video cuplikan saat emo kereta cepat Jakarta Bandung menjalankan uji dinamis pada bulan November tahun 2022 lalu saat KTT G20 Oke lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Hampir jam setengah sebelah siang Oke sekarang saya akan memantau progres pembangunan flyover Tegaluar akses ke stasiun kereta cepat Tegaluar Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube Dada Nandar Jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung Mari kita let's go lanjut Oke tambah ketinggian Oke tambah ketinggian sekarang saya berada di pinggir jalan tol Nah saya mau terbang ke sana Di arah flyover Oke tambah ketinggian Sekali lagi seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube Dada Nandar Jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung Oke saya akan memantau progres pembangunan flyover Tegaluar ke sana Let's go mulai Jaraknya sekitar 1 km Nah di sebelah kiri Tol Purbalenyi Dan di sebelah Oh sorry di sebelah kanan Tol Purbalenyi di sebelah kiri Jalur kereta cepat Jakarta Bandung Arah Stasiun Tegaluar Nah ini jalur kereta cepat Jakarta Bandung Arah Stasiun Tegaluar Yang sebelah kiri Itu terlihat Stasiun kereta cepat Tegaluar Dari kejauhan Dan saya akan menerbangkan drone sampai jarak sekitar 1 km tuh Ke dekat Ada benda kuning tuh Sepertinya itu launcher yang siap digunakan untuk Memasang girder Dari flyover Tegaluar Yang nantinya akan menjadi jalur akses Ke stasiun kereta cepat Tegaluar Dari sekitar GBLA Sebentar Itu stadion GBLA Gede Bage Kemudian ini stasiun tegal luar Nah itu Ada benda kuning di depan Itu Posisi flyover nanti disana Hari Minggu sekarang cerah sekali Oke sebentar lagi mendekat Wow sudah kehilangan sinyal Oke saya jump aja dari sini Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Benda kuning Bagian-bagian dari launcher Yang akan digunakan untuk memasang Girder dari flyover Tegaluar ini Sepertinya girdernya Segmental Girder Tuh Girdernya pendek-pendek Yaitu segmental Girder Nanti dipasang dengan menggunakan launcher kuning itu Nah kesana Flyovernya Kemudian Oh ternyata Pilar-pilarnya yang di sawah Sudah mulai berdiri Tuh kemudian Memutar ke arah Stasiun tegal luar Yang di sisi selatan Langsung ke depan Stasiun tegal luar Nantinya Nah seperti ini teman-teman Nah ini stasiun tegal luarnya Nah pilarnya Yang Mengangkangi jalur Kereta cepat Di ujung timur Stasiun tegal luar Kemudian kesini Menyeberangi jalan tol Murubaluni Nah kesini nih Kemudian kesini Nah ini masih ada Pengeboran borpail Kemudian ujungnya disini nih Nah ujungnya disini Kemudian kesana Ke arah Stadion Stadion GBLA Dan kesana ke arah Stasiun kereta Cimekar Nah kesananya Ke stasiun kereta Cimekar Teman-teman Sebentar Oh itu di sebelah sana tuh Stasiun kereta Cimekarnya Yang Dekat Masjid Al-Jabar Nah seperti itu teman-teman Oke balik lagi kesini Ke arah flyover Sekarang saya akan tambah Ketinggian Disini ada gangguan sinyal Nah seperti ini teman-teman Nah terlihat Kesebelah kirinya Melengkung jalurnya Kemudian Mengarah ke bagian depan Stasiun tegak luar Atau disini selatan Oh disini gangguan sinyal Kuat sekali Gangguan sinyalnya nih Nah seperti ini Ada gangguan sinyal disini Udah disini aja lah Nah ini teman-teman Seperti ini teman-teman Sekali lagi tuh Yang kuning adalah Bagian-bagian launcher Girder launcher Yang akan digunakan Untuk memasang Girder Flyover Tegaluar Yang merupakan Jalur akses Ke stasiun Tegaluar Dari arah Stasiun Cemekar Dan stadion GBLA Oke seperti itu Sekarang saya akan Melihat ke sekelilingnya Nah stadion GBLA Kesana Masjid Aljabar Dan juga stasiun kereta Api Cemekar Nah ini ke arah Depok kereta cepat Tegaluar Kesana Oke sambil RTH Kita lihat-lihat Pemandangan Nah sekarang Sebelah kiri Tol Purbalenyi Dan sebelah kanan Jalur Kereta cepat Jakarta-Bandung Ke arah Depok kereta cepat Tegaluar Di Ranca Ekek Itu berbelok Kesana di depan Kemudian berbelok Ke kanan Masuk ke area depo Terima kasih Terima kasih sudah menonton Dan Sekali lagi Jangan lupa subscribe ya Bagi teman-teman Yang baru menemukan channel youtube Dada Nandar Dan pantau terus Untuk video-video Seputar pembangunan Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Nanti Di video-video selanjutnya Saya akan merekam Area depo Dan juga Area-area lainnya Terima kasih Nah itu ke arah Cilenyi Teman-teman Gerbang tol Cilenyi Lanting Kita sambil turun Diarahkan ke depo Kereta cepat Depo kereta cepat Di daerah Ranca Ekek Oke turun Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Terima kasih Terima kasih